Kenapa ya lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro itu penting banget buat Indonesia? Bahkan, karya dari Raden Saleh ini sampai dijadikan film yang lagi ramai diperbincangkan akhir-akhir ini mencuri Raden Saleh. Oke, gini sejarahnya. Lukisan bernilai ratusan miliar ini merupakan lukisan pertama yang dibuat oleh Raden Saleh, pelukis ternama asal Indonesia. Karya ini menggambarkan salah satu peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu saat Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pasukan Belanda sekaligus menandai berakhirnya pelawanan Diponegoro pada tahun 1830. Waktu itu, sang pangeran diundang ke Magelang untuk membicarakan kemungkinan gencatan sejata. Namun ternyata-ternyata, Pangeran Diponegoro beserta par pengikutnya malah ditangkap dan diasingkan. Menariknya, lukisan ini dibuat sebagai balasan dari lukisan Nikola Spinneman yang ditugaskan untuk mendokumentasikan momen penangkapan Pangeran Diponegoro itu. Raden Saleh merasa bahwa penggambaran tersebut tidak akurat dan mengabaikan harkat dan martabat masyarakat yang Jawa. Akhirnya, beliau tergerak untuk membuat versinya sendiri. Ada beberapa perbedaan penting antara lukisan keduanya. Pertama, Pineman menggambarkan Diponegoro dengan wajah lesu dan pasrah. Raden Saleh menggambarkan Diponegoro dengan raut tegas dan menahan amarah. Kedua, Pineman memberi judul lukisannya penyerahan diri Diponegoro, sedangkan Raden Saleh memberi judul penangkapan Diponegoro. Kata penangkapan digunakan alih-alih penyerahan untuk menggambarkan bahwa Pangeran Diponegoro tidak tunduk pada Belanda. Terakhir, lukisan bendera Belanda yang dibuat oleh Pineman tidak ditampilkan dalam lukisan karya Raden Saleh. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh ini dianggap sebagai salah satu bentuk nasionalisme pada diri Raden Saleh. Ia amat mengecam apa yang telah dilakukan oleh pihak Belanda. Bahkan, Raden Saleh sengaja menggambar toko Belanda di lukisannya dengan kepala yang sedikit besar agar tampak lebih mengerikan. Karena kehebatannya, akhirnya lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro ini dianggap statusnya menjadi cagar budaya nasional. Terima kasih telah menonton!